Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi anak-anak sama bunda Walaupun kalian di rumah Kalian harus tetap semangat Semangat dalam belajar ya Dan tidak lupa tetap menjaga kesehatan diri ya Banyak makan makanan sayuran Jangan banyak jajan aja ya Nah kita lanjutkan pelajaran kita Hari Jumat tanggal 17 April 2020 Seperti biasa sebelum kita belajar Kita berdoa ya Berdoa bersama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma warazukni fahma wa amalan soliha Amin Nah kita lanjutkan pelajaran kita Ayo buka bukunya semua Tema 7 Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku Kali ini kita masih sama Masih membahas subtema 4 Bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda Dan kita memasuki pelajaran keempat Kali ini kita akan membahas tentang Yang pertama Jenis-jenis permukaan benda Dan yang kedua Hasil karya Menggunakan pasir Atau benda lainnya Nah Ternyata nak bunda Jenis-jenis benda itu Tidak sama Jenis-jenis benda Ada yang kasar Dan ada yang halus Nah bunda kasih tau ya Jenis permukaan benda yang kasar Permukaan kasar adalah Suatu benda yang bidang permukaannya tidak rata Sehingga jika disentuh Dia terasa kasar Nah Anak bunda di rumah Coba kalian pegang sesuatu benda Apa ya yang berbentuk kasar ya Contohnya Yang pertama Yaitu Pasir Anak bunda pasti pernah Memegang pasir Nah Pasir Apabila kalian pegang permukaannya Maka terasa Kasar Nah Ada juga pulpen Nah seperti pulpen bunda ini Ternyata juga ada Permukaannya yang kasar Dia terasa nih Terasa Bahwasannya dia itu tidak halus Nah Bagaimana yang dengan permukaan halus bun Permukaan halus adalah Suatu benda Yang bidang permukaannya rata Dan halus Sehingga Bila disentuh Terasa licin Dan Licin lembut dan halus Contohnya Kaca Kayak anak bunda pernah megang kaca kan nih Layar hp misalnya Layar hp kan terbuat dari Ada kacanya Kalau kalian sentuh Terasa halus Tidak sama seperti pasir tadi Nah Di buku anak bunda Di halaman 159 Disitu ada ayo mencoba Bunda bacakan dulu ya Lani dan Siti Lani dan Siti Lani dan Siti Dapat meluncur dengan baik Permukaan papan seluncur halus Edo dan Beni bermain pasir Mereka membuat sebagian bentuk dari pasir Permukaan pasir kasar Permukaan benda Ada yang kasar dan ada yang halus Nah seperti penjelasan bunda di awal tadi Permukaan itu ada yang kasar dan ada yang halus Nah disitu Coba kalian amatin Ada sebuah gambar Gambar hewan kelinci Gambar selimut Gambar ban Dan gambar bola basket Nah Kita amatin Hewan kelinci Hewan kelinci kalau kita pegang bulunya Terasa lembut Maka permukaan pada hewan kelinci adalah Halus Begitu juga dengan selimut Selimut kalau kita pegang terasa halus Maka permukaan selimut adalah Halus Nah Di sebelah selimut ada Gambar ban Coba anak bunda Di rumah Kalau yang punya ban kereta Ban sepeda Kalian pegang permukaan bannya Kalian rasakan Ada enggak bergerigi di ban itu Nah Kenapa dia bergerigi bun Karena di ban itu Supaya dia Kalau dia berjalan Dia tidak licin Kalau di jalan itu kan Nah begitu juga dengan Bola basket Dia permukaannya kasar Nah Sekarang Tugas anak bunda Yang pertama Adakah benda permukaan yang kasar Ini di halaman Di halaman 160 Itu ada Tugas kalian Disitu buat tabel Kalian suruh membedakan Mana benda yang permukaan halus Dan mana benda yang permukaannya kasar Tik kalian tulis disini Ada 5 Sudah kalian tulis Ada permukaan kasar dan permukaan halus Lalu kalian buat kata Kalau membuat kata-kata Untuk menunjukkan bedanya Mana benda yang permukaan kasar Dan permukaan halus Contohnya Contohnya tadi misalnya Permukaan halusnya ada baju Dan permukaan kasarnya ada batu bata Maka kata yang digunakan Permukaan baju halus Tetapi permukaan batu kasar Batu bata kasar Nah kalian bandingkan kedua benda tersebut Sudah Disitu di halaman 61 Kalian ada ayo berkreasi Ayo berkreasi menggunakan pasir Pasir merupakan contoh benda Yang memiliki permukaan kasar Pasir dapat digunakan Untuk bermain membentuk benda Pasir juga digunakan Untuk membuat hiasan Cobalah membuat lukisan Menggunakan pasir Nah Kalau anak bunda susah Menemukan pasir di rumahnya Atau tidak ada Anak bunda bisa ganti medianya Dengan kertas Ataupun benda yang lainnya Lalu di halaman kosong Di halaman 62 itu kan kosong Bisa juga di buku gambar Tugas kalian Membuat sebuah gambar Lalu kalian bisa membuatnya Dengan potongan-potongan Kecil kertas Atau yang lainnya Pengganti pasir Nah Kita berkreasi Membuat Kolase Atau yang lainnya Kalau di buku Menggunakan pasir Kalau di sini Kita bisa menggunakan Kertas Atau benda yang lainnya Nah Sekian pelajaran hari ini Bunda Akhiriin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kertas 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 Kertas